Intro Helmy selaku kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sarulangun Cambi meminta agar seluruh kepala sekolah dapat memperkatat protokol kesehatan selama aktivitas belajar dan mengajar di sekolah meskipun belum terdapat penambahan kasus COVID-19 di Kabupaten Sarulangun saat ini Menurutnya saat ini tak ada lagi kendala di sekolah untuk tidak menerapkan prokes Karena seluruh kepala sekolah dapat menyediakan perlengkapan prokes dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan biaya operasional sekolah Helmy juga mengatakan bahwa pelaksanaan belajar mengajar di Kabupaten Sarulangun saat ini masih diberlakukan secara tata buka Dan dapat saja berubah sesuai dengan surat keputusan bersama dari 4 menteri Atau terjadi peningkatan kasus COVID-19 di Kabupaten Sarulangun Ternyata Kabupaten Sarulangun berada di level 3 Nah ketentuannya untuk di level 3 bahwasannya prokes pembelajaran itu dilakukan secara dari Jadi saat ini kita tahan dengan azas dan aturan Ternyata menyikapi kebijakan peminta pusat ya kita yang mengikuti itu Dan untuk pembelajaran dari ini yang untuk tahap kedua ini dimulai tanggal 2, tanggal 3 sampai dengan tanggal 9 Dari Kabupaten Sarulangun Jambi, Ridho melaporkan untuk Jambi 28 TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!